Tebar senyuman dan juga salam, agar persaudaran kita tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri INSKO 2024, yang saya hormati, Segenap Panitia Penyelenggara INSKO 2024, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, merah kita panjakan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpan rahmat dan karunianya, kita dapat menjalankan pidato ini tanpa suatu halangan apapun. Ada pepatah mengatakan, tak kenal, maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Fatima Rahma dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Berdirinya saya di sini, bukan karena tidak ada kursi, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sebuah pidato tentang generasi bebas asap, revolusi, atau ilusi. Hadirin yang saya hormati. Mari sejenak, kita bayangkan sebuah dunia yang berbeda. Sebuah dunia di mana udara yang kita hirup setiap hari terbebas dari racun dan polusi. Sebuah dunia di mana anak-anak bebas bermain di taman tanpa khawatir akan asap rokok yang mengikuti. Sebuah dunia di mana nafas yang kita ambil membawa kesehatan dan kehidupan, bukan penyakit dan kematian. Kita semua sadar bahwa Indonesia masih memiliki masalah besar terkait masalah kebiasaan merokok. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan lebih dari 60 juta orang di Indonesia adalah perokok yang aktif. Ironisnya, sebagian besar dari mereka adalah generasi muda yang seharusnya menjadi pilar masa depan bangsa. Lalu, generasi muda bebas asap apakah hanya akan menjadi ilusi dan bukan revolusi? Margaret Newman, seorang pakar peratan, pernah mengatakan, Kesehatan komunitas bukan tentang mengobati sebuah penyakit, tetapi juga tentang menciptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap individu untuk hidup sehat dan berkembang. Kutipan tersebut tentunya menggaris bawahi tentang pentingnya kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan bagi sesama. Ini juga termasuk menciptakan lingkungan yang sehat terbebas dari asap rokok. Saya sangat yakin bahwa hadirin sekalian sudah sangat paham akan bahayanya merokok. Sudah banyak sekali informasi yang beredar tentang bahaya merokok. Namun, apakah terlambat untuk mencegah ini semua? Tentu tidak. Kita masih memiliki banyak sekali kesempatan untuk menciptakan suatu perubahan. Perubahan besar diawali dengan langkah kecil. Untuk itu, mari hari ini saya bersama hadirin sekalian yang ada di depan layar, bersama menyatukan tekat untuk membuat sebuah perubahan yang nyata dengan menerapkan 3M. Membangun, mendukung, dan menciptakan. Membangun kesadaran akan bahaya merokok untuk kesehatan di masa depan. Mendukung sesama untuk mulai berhenti merokok dan menjauhi rokok. Menciptakan lingkungan dan perilaku yang sehat, guna, membentuk generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyatukan tekat, mewujudkan generasi bebas asap bersama, bukan hanya menjadi ilusi, dan menjadi revolusi yang nyata. Sebagai penutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun, pergi ke taman melihat delima, bunga indah mekar di pagi hari. Mari wujudkan generasi bebas asap bersama, untuk masa depan yang lebih sehat dan berseri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Saya Nisa Fatima Rahmah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.